wawasan cerita cekak kan di judul kudi bujel kasrateneng bopo widodo basuki posokos yang disebut ibuku di bujel tinggalani simbah kuwi sejatinya keris dapur brojol lawang wujutiwai kaya keris biasa ning mentak urak kaya aret sing blenduk tengai sing pancen disebut kudi kai ning ibunya bute pusokokowi kudi bujel mureh penake tak deleng yang antarane anak-anakku kabeh mungkowe sing bisong rumat pusokok kudi bujel tinggalani simbah muswarki gun iki gawanan waheyo samasdene awak mung rumat tinggalani leluhur ojo nganti tumiboh tangane sopo sopo iki ngandut sejarah ing sawi jinning waktu ibu wanti 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 marang aku nadian sejatinya orang ngerti kentang kim puling rumat keris ning sareh ne iku tinggalani simbah wis jamak lumrah yang kuwajipanku kudung rumat pusokokomono sejatinya salah sijinya wujud karya seni ini leluhur pang banget ngedape dapi pranyato sisiyanku urasa rujuk zamane wis teknologi canggih jenengkan jermalah ngurumat pusokok kango opo duit ngono iku wana gunane kango anak museng saiki melebu perguruan tinggi utawa kango tambah blonjo kandane sisiyanku pah yojo nganggep singkoyang ngono todek wang ikimono tinggalani leluhur opo salaya ngurumat barang minongko amanat wang sulanku anyel merga saking oleh ku kepingin ngurumat pusokokom dak gowomen yang tukang kersi i pusokokom ing pasar turi lha niki duwung dapur brojol ngatan lu mas niki titenane radimentek gonjo kalian wilayipun radin kebiasanipun niki saya sangat kango tiang tetulung badi babaran wah sampeyan niku pak zamane pun kade sak mange nopo wonten tiang badi babaran betah ke keris sak nikira kata dokter pintar pintar wang sulanku alon nge kata dokter mas neng babaran sak nikira nge nalaski duwit kata sak nikira ngel babaran sedidek dokternya mesti perintah operasi paling buatan yorong yuton luweh nge rien brojol brojol kok nge kpenak mawon ngunu yutan po jahitan tukang ngumbah keris kuwi ngetuprus nge zamane rak pun benten tau pak nge mas nge 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 s sak nikir duwit nge jenengan percaya nek duwung nikir nge sagedatus duwit kandane karung ngilingi ngilingi pamari bu soko singgak gawa dapure kris koyong nge nge iki payudidol kandaku ngodok loh lu sampeyan boton percaya pon nge temmawan nge sampeyan purun kulo wantun kalih yuta nge teka teka tan dosbunti rong yuta rong yuta batin kun jumlah dibul tinggalan ini simbah iki larang regani duwit rong yuta yang kanggo tuku komputer sing murah-murahan kanggo dani anak kumbharep mesti wis cukup paling ora dewe wis orang ngecek wain njaluk dituku ake komputer kanggo ngarap tugas-tugase batin ku malih kroncalan ah urarap tak bel pak iki monu pusoko tinggalane simbah karumaneh yomong aku sing dipercaya ngurumat pusoko iki kandaku ngelendeh nge nak tinggalane leluhurniku patute kedah di uri uri ni Gefühl nya jenngan pengen ngedol ulap urun sakened하다 niki kamu Spiritone biasa setidak lo mas, buatan kuladol pak, ini warisan yang memot sejarah leluhurku lo, karena aku nak yenake, tukang ngumbah keris itu tetap ngiling-ngiling keris brojol mau. Ini tamor pancuran mas, sehingga dunungan gampang boleh sandang pangan, kandane tukang ngumbah keris kepranan, bubar dirsi ilan diwarangi keris ndak gowo bali, ndak seleh lemari, sabenya wang, aku njur eling simbah, naliko ndak dedes-dedes ibu lagi kerson jilintre hangke sejarahe, simbah kagungan keris dapur brojol, yang disebut ibuku di bujel kuwi. Kudibu jiliki, jadi serananya simbah mungu ngewaikah seneng ane tukang maim ceki, malih jadi wang tukang tetulung, jadi simbah kindisik jago main kertu tobu. wuh, orang mung jago maneh, ning bandoleh, waktu itu ikar nyak ke kertu ceki, selananya anak buju. aku gun sing meruwi lorolapane simbahmu putri uratau di belanjani lah kudibu celiki sokong nanti yang itu ebu iki olay jaman larang pangan gun krisiki dinding mbamu di joli centeng anyar siji jarit siji ya pancen duwe mbamu sing urakatu didol kanggu main ceki ya mungkari kuwi ngono ceritani ibu kok hebat imen sembah kakung terus laran main kertu ceki layoiku sing aneh aneh barengin tok krisiku panggau tani mbamu tukang main ceki mau kok yonjur ditinggal nake mbamu njur meguru golek ngilmu menyang pondok-pondok saban wong pintar ditekani di jalu iya kau roh bubar meguru mbamu kok akeh sing jaluk tulung ya ya wiwit kuwi mbamu dianggep dukun di ning wong wong sing urak tulung lah nadian mbamu ki kakung ning kok yonu musita mbamu ki yang sering di jalu itu lunggang serake wong lagi babaran ya maklum neng dek sogun ditek semono durung akeh bidan utawa dokter koyosa iki bubar kurungu ceritane saban-saben nyawang kundi bujil kuwi kelingan naliko angku isih SD menangi bareng simbah sedelo nate diajak pikat manuk utut ngantin drusup-drusup kebonan katon ngegelo pawayangani simbah udut krokok klobet nganggupi pa digawi soko sungu gidang utawa nyuruput kopi nasgitel panas selagi kental apa maneh karum mirengne manu ikutut manggung gantar samwisi rongpulan kris brojoliku manggung ono umahku pak lik jari sambang karunggawa oleh oleh wah iki alamat apa pak lik jari kersotindak kene kandaku rotong gado jalaran sak cek jumlek aku omah-omah nganti anakku sing barep wis melebu perguruan tinggi yolagi iki sambang neng omahku surabaya ngini lugun tekaku mirene iki sak yane pengen sambang ugu arep nelesih nepusoko tinggalani simbahmu jari ibumu kris kwi kok gawa jadi aku mirene sepisan pengen delengkahanan mulan putu-putuku sak liane ku aku pengen jubuk kris yang jari ibumu kok gawa kuwi aku wis ngera itu sak durungi yang tekane pak lik mau ono gayutane karu perkara pusoko sing pak gawa nggih pak lik kris niku pancan leres wantan meriki neng nggih niku kulampun diwanti wanti ibu buatan kenging ngecolakan tengsinten-sinten kalau bu aku pak likmu laka jengi ibu kok pak lik saneskulo lan maleh rak kantu niku ta pusoko tinggalani simbah niku wah yorangono tibane yang nyawang awakmu kira tiba putu laha pak liki kira tiba anak yang sokombahmu nggih kulo ngertas neng sing makas niku ibu kalbet mbak yu panjenengan soalipun magepuan kalian kris meniko mujutahkan warisan lantum rap kulo keporongu gemi amanat kewajiban kulo kedangrumat warisan ibu simbah meniko saking ibu aku tetep wangkot orang ngeculke kundi mau ya wis yang ngono kapan kapan wae aku ndak merene bareng karu ibumu inggih pak liki kulo meniko kok mboten pitados kalian pak lik ngoten boten neng neng pusoko warisan saking simbah meniko kantun setunggal meniko leng ngendikanipun pusoko lintunipun ingkang ngasto pak lik sedaya lah sak meniko wonton pundi pitakon ku ya mergoy ku ya mergoy ku sing di sing di siki di jaluk koncok kancang ku seh mulai ku aku getun banget lah karup ku iki kanggu nebus dosaku mulane kris bro joliki karep ndak rumat sak api api ee mpun pak liki mpun pak liki mpun nusah ku atas naik perkawis ngerumat sak niki kundi niku mpun kulah rumat sae kandaku tetap ngotot serehnya aku kudu budal ngantor kepeksa pak liki gak tinggal ono ngomah aku pesan sisian ku supaya pak liki diatur nyari mpun ko sumengi menawa kereso jepulih bareng aku mulai mpun ku ngomongi ngak deleng pak liki wiskundur 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 kono kailo wiskindak siapki banyu wanget andu ee uga wiskindak siapki ngejeding kandane bujuku api banget orang kaya biasa nih lah pak liki kok wiskundur tadi iya mau ngendekane langsung ngarepnya ngonek kancane ing besalen condera haji ngunulu kungu iku sakalo aku teratapan ning orang tak katonake besalen itu apa Thomas bujuku takon aku aku menguncul kubayim lebun ceding batinku wiskundur genah ada yang beres nganti bubarmangan aku malih delek-delek ijenan bujuku malih salah tingkah mencetak 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 mas apa rasanya kok malah delek-delek ijenan yang perkara duit mencetak 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 dan mencetak 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 kok lo mau temen iya pancanonu pamriye sisiyanku mesem kandunggawa pusoko tinggalannya simbah tuh aku genti takon lah kok jenengan ngerti sisiyanku mendelik aku jendelen menyang lemari pusoko yang tak seleh lemari wis urauno iya karepku timbang jenengan ngereksa pusoko kan gua apa saiki zamannya wis bedo mas lah ngereksa keris apa maneh awa edewi urip ngkuto gede apa gunane iya wis ta pancen duitku mencetak kok dek lah apa salah Thomas aku realistis lagi butuh duit terus duitnya pusoko gini uradidul kandunggawa sisiyanku dek sampai ngerti yang barang rupaku di bujel kuwi wis dinyang rong yuta rupiah di ning singumbah sepusoko yang pasar turikono haa prong yuta sisiyanku jumlah orang percaya kandunggawa tiga pira di ngerti nunggawa yang kandunggawa Neng, aku harap ngedol Pusokokku amanat Soko Ibu Supaya enggak rumat Ikut tinggalan Simbah Suwargi Kandaku melehagi Sisianku kami tenggenan saking getune Jam itu besok Weroh-weroh Ibu wesrawuh ingomahku Aku budal Melun umpak sepur jam 4 esok Mau Soko tulung agung Dadi renggawa oleh-oleh Oalah Mesti ini yung ngebel disik tobu Dadi bisa enggak petuk neng stasiun Wes rapopo gun Iki lo Bapak murak pensiun Lata spenewayo nolimolas yuta Dadi anak-anakku papatki Kalebu kue 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 kabeh enggak wene siji setengah yuta Dini sisanya duit Arap enggak tabung ini Karung kangkundandani pawon Aku krungo jari dan jaring jaring di jaring di jaring di komputer yang kurang ya tambahun di dewe sejini kuwi karwarab nelesai hake apa pak lik mumrene kakon busoko sisiyanku sakolen janger orang ku mecap aku dewe kanti bloko suto cerita wibit rawe pak lik jari nganti gundur ngasto kris iku iya wiskadung arep keprimaneh gun seiki wiskoraunomaneh tinggalane simbahmu sing kena ndak sawang ngantikane ibu cuo urawator suwe keprungu telepon muning gantar telepon disawut sisiyanku mas sokobule kandani sisiyanku karung lungake gagang telepon halo wantan wantan apa bulek keprungu pangantikane bulek rodo groyok lan lirih banget jadi sem keprungu seru malah suaraku pak lik jari kecelakaan kecelakaan namun tato ringan lajeng kantor nurangkaneh oh nggih bulek maturnuun telepon gak tutup pak likmu kecelakaan togun ibu nelesih hangke ibu nelesih hangke Balik bu, pita kanku tanpa gerenjet. Jaman diastom bahamundise, nanti kedadeyanku dibujel kuwi, bisa balik dewe, yang disilih orang yang dibalik. Lah, seiki apa isih ngono? Ibu orang ngerti. Yang wis pancen bekjah mugun, kurep yang jaman Kang Sarwo diukur nganggu duit. Pusoko warisan karisi jiwai ya harap didol. Yang kabih nge pikiran ngono, kira-kira mbesok-mbesok ajini diri, Ugo bakal katu didol lepisan. Wang Sulane ibu, aku katu temelawung. Kura bisa ndak bayang ngeke. Satu rungi, yang pegawai yang ngurumat barang warisan ibu, pranyoto, kura gampang.